Halo adik-adik, selamat hari minggu Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari minggu pelayanan anak online Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil Yang kedua, siapkan alkitab dan alat lulus kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke impah Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapi dan manis seperti ke gereja atau ke impah Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah impah secara online Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari minggu pelayanan anak online Tuhan lebih cinta Bukan kuat, bukan gagah oleh rohku kata Tuhan Bukan kuat, bukan gagah oleh rohku kata Tuhan Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat hari minggu adik-adik di rumah Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan penuh dengan syukacita Ya, walaupun di pagi hari ini kita masih beribadah impah secara online Namun, kita harus tetap bersyukacita dan selalu bersyukur Nah, adik-adik hari ini kakak ditemani Kak Ayu dari sektor 4 dan Kak Lisa dari sektor 7 Sudah siap adik-adik untuk mengikuti impah? Tapi adik-adik kita pemenasan dulu ya Kita bernyanyi dengan bergerak bersama Kita akan menyanyi lagu Aku Anak Tuhan Ayo adik-adik mari berdiri bersama Kak Adik, Kak Lisa dengan Kak Ayu Kita sama-sama memuji Tuhan Aku Anak Tuhan, firman ku kuat Karena diriku rajin berdoa Membaca kitab suci, mendengar firman Tuhan Pemuji namanya, bersaksi baginya Api roh kudus, membakar selalu Gereja menunggu setiap waktu Bila aku tersesan, Tuhan selalu menolong Pertolongan Tuhan ku selalu siap sedia Aku Anak Tuhan, imanku kuat Karena diriku rajin berdoa Membaca kitab suci, mendengar firman Tuhan Membuji namanya, bersaksi baginya Api roh kudus, membakar selalu Gereja menunggu setiap waktu Bila aku tersesan, Tuhan selalu menolong Pertolongan Tuhan ku selalu siap sedia Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah Adik-adik tetap berdiri Kita akan menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 25 Mari kita bergembira Mari kita bergembira Mari kita bergembira Mari ingat Tuhan kasih pada kita Ingat Tuhan kasih pada kita Mari-mari bergembira Mari-mari bergembira Mari adik-adik kita berdoa Tundukan kepala kita menghadap Tuhan Tuhan Yesus yang baik Kami datang kembali kepada-Mu Tuhan Bersyukur dan berterima kasih Karena Engkau telah menjaga dan membimbing kami selama sepekan Hingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali Walaupun melalui online Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Untuk menuntun kami memahami akan cerita yang nanti disampaikan oleh kakak-kakak Tuhan bimbing kami berikan kekuatan kemampuan bagi kami Untuk dapat memperlakukan semuanya itu di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Tetap berdiri adik-adik Kita memasuki Litani Pujian Dengan membaca Masmur 96 Ayat pertama sampai ketiga Kakak akan membacakan Adik-adik perhatikan ya Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Menyanyilah bagi Tuhan Hai segenap bumi Menyanyilah bagi Tuhan Pujilah namanya Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya dari hari ke hari Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa Adik-adik sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalisa dan Kak Ayu Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 137 Senangku baca Alkitab Senangku baca Alkitab Ya itu firman Allah Pedoman hidup yang benar Sempurna dan kudu Oke baik adik-adik Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitabnya Sudah semua? Ayo mari kita buka Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini Yang terambil dari kitab 2 Korintus Pasal 3 Ayat 1 sampai 11 Sudah dapat? Ayo 2 Korintus pasal 3 Ayat 1 sampai 11 Kalau sudah ketemu Biarlah Alkitabnya tetap terbuka Dan kita mohon bimbingan roh kudus Dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan Sudah siap? Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Di pagi hari ini Kami mengucap syukur Karena Tuhan telah mengingatkan kami Untuk kami dapat beribadah Pelayanan anak secara online Tuhan Yesus Kira yang kau mau satukan hati dan pikiran kami Dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan Agar firman Tuhan yang kami boleh baca Dan kami dengar Dapat kami mengerti Dan kami pahami Sehingga kami dapat melakukannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Berfirmanlah Karena kami anak-anakmu telah siap Untuk mendengarkan firman Tuhan Amin Mari kita baca Alkitab kita Yang terdapat dari 2 Korintus pasal 3 Ayat 1 sampai 11 Mengikuti dari rumah ya Kakal Lisa akan membacakan Pada ayat yang ganjil Kayu akan membacakan ayat yang genap Dari ayat 1 sampai 11 2 Korintus 3 Ayat 1 sampai 11 Adakah kami mulai lagi Memujikan diri kami Atau perlukah kami Seperti orang-orang lain Menunjukkan surat pujian Kepada kamu Atau dari kamu Kamu adalah surat pujian kami Yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal Dan yang dapat dibaca Oleh semua orang Karena telah ternyata Bahwa kamu adalah surat Kristus Yang ditulis oleh pelayan kami Ditulis bukan dengan tinta Tetapi dengan roh dari Allah Yang hidup Bukan pada loh-loh batu Melainkan pada loh-loh daging Yaitu di dalam hati manusia Demikianlah besarnya Keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus Dengan diri kami sendiri Kami tidak sanggup untuk Memperhitungkan sesuatu Seolah-olah pekerjaan kami sendiri Tidak kesanggupan kami Adalah pekerjaan Allah Ialah membuat kami juga sanggup Menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis Tetapi dari roh Sebab hukum yang tertulis Mematikan tetapi roh menghidupkan Pelayan yang memimpin kepada kematian Terukir dengan huruf Pada loh-loh batu Namun demikian Kemulian Allah menyertainya Waktu ia diberikan Sebab sekalipun pudar juga Cahaya muka Musa Begitu cemerlang Sehingga mata orang-orang Israel Tidak tahan menatapnya Jika pelayanan itu datang Dengan kemuliaan yang demikian Betapa lebih besarnya lagi Kemuliaan yang menyertai pelayanan roh Sebab Jika pelayanan yang memimpin Kepada penghukuman itu mulia Betapa lebih mulianya lagi Pelayanan yang memimpin Kepada pembenaran Sebenarnya Apa yang dahulu dianggap mulia Jika dibandingkan dengan Kemuliaan yang mengatasi Segala sesuatu ini Sama sekali tidak mempunyai arti Sebab Jika yang pudar itu disertai Dengan kemuliaan Betapa lebihnya lagi Yang tidak pudar itu Disertai kemuliaan Demikianlah pembacaan Alkitab Yang berbahagia adalah Adik-adik Yang bukan hanya membaca Dan mendengarkan firman Tuhan Tapi melakukan firman Tuhan Dalam kehidupan adik-adik Sehari-hari Dimanapun adik-adik berada Haleluya 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 Pujilah Tuhanmu selamanya Haleluya Nyanyi dan soroklah Agungan namanya Pujilah Tuhanmu selamanya Haleluya Selamat pagi adik-adik Apa kabarnya? Kak Ayu berharap Adik-adik selalu dalam keadaan yang baik dan sehat Nah adik-adik Tadi kan kita sudah membaca Alkitab kita Dari 2 Korintus pasal yang ketiga Ayat 1 sampai yang ke-11 Pembacaan kita bercerita tentang kebaikan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan Nah kebaikan apa saja yang dibuat oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus menolong, membimbing, dan mengajarkan umat Tuhan Untuk melakukan kebaikan yang tentunya menyenangkan hati Tuhan Karena itu mereka dapat hidup saling mengasihi satu sama lain Dan rajin beribadah serta berdoa Karena mereka rajin berdoa dan hidup saling mengasihi satu sama lain Maka mereka mendapatkan berkat atau hadiah dari Tuhan Hadiahnya apa ya yang mereka dapat dari Tuhan? Hadiahnya adalah kebahagiaan yang mereka dapat Dan mereka dapat hidup dengan senang bersama keluarga dan teman-teman Nah Kak Ayu mau tanya nih Siapa yang suka menolong mama, papa, oma, opa, atau om tante di rumah? Coba acungkan tangannya Wah ternyata adik-adik semua pintar ya Kak Ayu mau kasih dua jempol buat adik-adik Dari perbuatan menolong kita Apa yang kita dapat? Kita pasti disayang oleh mama, papa, oma, opa, dan om tante Dan pastinya hati kita juga akan merasakan gembira Nah Kak Ayu mau tanya satu pertanyaan lagi Siapa yang sebelum makan dan tidur berdoa dulu? Wah keren ternyata semuanya rajin berdoa ya Kalau kita rajin berdoa sebelum makan Tentunya Tuhan akan memberkati makanan kita Sehingga kita dapat sehat dan pintar Dan ketika kita rajin berdoa sebelum tidur Tentunya Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga kita di malam yang gelap Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita Contohnya seperti membantu teman yang terjatuh dari sepeda Menolong mama merapikan mainan dan rajin berdoa Serta rajin impa online Dengan rajin berdoa dan beribadah Tuhan akan memberikan adik-adik kerajinan Serta kekuatan untuk menolong sesama Tapi adik-adik harus ingat ya Adik-adik melakukan hal yang baik Bukan karena supaya diberi hadiah Tapi karena Tuhan Yesus mau kita Untuk melakukan kebaikan terhadap sesama Nah nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan hadiah istimewa dalam hidup adik-adik Hadiahnya apa sih kak? Hadiahnya adalah mendapatkan kasih sayang Papa, mama, oma, opa, om tante dan juga teman-teman adik-adik Jadi Kak Ayu mau berpesan Mari kita selalu berbuat hal yang baik Dan menolong sesama kita untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Amin Halo selamat pagi adik-adik Adik-adik apa kabarnya hari ini? Kak Kalisa berharap adik-adik yang ada di rumah Selalu dalam keadaan yang sehat Dan juga selalu ceria Jangan lupa selalu bersuka cita ya Nah adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau yang sudah siap dengar firman Tuhan Coba angkat tangannya Kak Kalisa mau lihat Mana yang sudah siap ya? Eh pintar-pintar semua ya Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Nah adik-adik duduk yang manis Kita akan mendengarkan firman Tuhan Nah adik-adik ingat gak tadi kita baca Alkitab dari mana? Ayo masih ingat gak? Iya betul Dari kitab 2 Korintus pasal ke 3 Ayat berapa? Ya ayat 1 sampai 13 Nah adik-adik tema kita cerita pada pagi hari ini adalah pemimpin rohani Nah adik-adik Adik-adik tahu gak artinya pemimpin apa sih? Ayo ada yang tahu gak? Iya betul Pemimpin itu adalah orang yang memimpin, membimbing, atau mengatur satu anggotanya untuk mencapai suatu tujuan Nah kira-kira adik-adik yang di rumah tahu gak? Pemimpin itu siapa aja sih? Ayo ada yang tahu gak? Iya betul Pemimpin dalam keluarga Kak Siapa? Papa Iya betul Atau siapa? Kalau ada oma atau opa di rumah Terus ada lagi gak? Kira-kira yang adik-adik tahu Iya betul Pemimpin dalam negara Kak Yaitu siapa? Papa Presiden dan Wakil Presiden Terus ada lagi gak yang adik-adik tahu? Iya betul Pemimpin rohani atau pelayan yang ada di gereja Siapa? Iya Pendeta Presbiter Yang ada di gereja Atau ada lagi gak? Ada Kak Ada Kak Yang ada di kelas Kak Siapa? Ketua Ketua kelas Ih pinter-pinter adik-adik tahu ya Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tadi kita udah sama-sama membaca dan mendengarkan firman-firman Tuhan Nah adik-adik Di dalam memimpin dan membimbing umat Tuhan Rasul Paulus yang tadi kita baca itu Juga apa? Mengalami berbagai macam tantangan Nah salah satunya apa? Ya yang tadi kita baca di dalam Alkitab tadi Tantangannya ialah Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang yang apa? Tahu gak? Iya rasul-rasul palsu Atau pemimpin-pemimpin palsu Kok palsu Kak? Emangnya seperti apa Kak? Kalau pemimpin atau rasul yang palsu Kak? Iya betul Kalau rasul palsu yang diceritakan oleh rasul Paulus Di dalam surat Korintus pada pagi hari ini Umat Tuhan yang ada di Korintus itu Dibimbing dan dipimpin oleh rasul yang palsu Jadi mereka memimpin dan membimbing hanya untuk keuntungan diri sendiri Mereka menerima puji-pujian untuk diri sendiri Nah adik-adik Sikap yang dilakukan oleh rasul dan pemimpin-pemimpin palsu itu tidak baik ya Padahal adik-adik tahu gak? Pemimpin yang baik atau pemimpin rohani yang baik itu Harusnya memimpin, membimbing, dan mengatur umat Tuhan dengan salah satunya apa? Kerendahan hati Kalau kerendahan hati itu seperti apa sih Kak? Tidak sombong Nah semua pelayanannya itu hanya untuk apa? Hormat dan kemuliaan nama Tuhan Bukan untuk puji-pujian diri sendiri Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi Adik-adik haruslah selalu mengingat Bahwa setiap perbuatan adik-adik yang baik dan benar Adalah bentuk pelayanan adik-adik secara sederhana Yang adik-adik bisalah lakukan Kira-kira apa yang bisa adik-adik lakukan ya? Coba sebutin Iya betul Rukun bersama kakak dan adik Lalu apa lagi? Iya betul Patuh terhadap orang-orang tua Mama papa, oma opa, om tante Lalu guru-guru di sekolah, pendeta di gereja dan lainlah lain Ada lagi enggak kira-kira perbuatan yang baik? Ada kak? Apa yuk? Iya betul Berbicara yang so, sopan terhadap orang tua Lalu apa lagi? Membantu teman saat kesulitan belajar Ada lagi? Iya berdoa juga Berdoa juga sikap yang baik untuk apa? Untuk berdoa untuk teman-teman kita yang sakit atau teman-teman kita yang sedang ke kesulitan Nah kira-kira ada lagi enggak ya? Banyak loh hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan Contohnya apa? Kita juga harus berbuat baik dan menghormati teman kita yang berbeda keyakinan atau berbeda agamanya dengan kita Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa adik-adiklah lakukan Di rumah, pada saat nanti sekolah kalau sudah tatap muka nanti juga di sekolah Dan dimanapun adik-adik beradab Nah adik-adik marilah kita melakukan perbuatan yang baik dan benar dengan apa? Dengan kerendahan hati Nah jika adik-adik nanti menerima pujian ketika adik-adik berbuat baik Adik-adik itu pujiannya adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Bukan karena aku pinter loh itu semua karena aku Nah tidak boleh seperti itu ya Tapi apa? Puji-pujian yang baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama? Iya nama Tuhan Nah adik-adik yang ada di rumah ini adalah calon pemimpin loh Yang benar kak? Iya Adik-adik nanti kalau sudah besar, belajar yang baik, nantinya akan menjadi pemimpin Pemimpin dalam keluarga, mungkin dalam negara, pemimpin dalam gereja mungkin Tapi adik-adik harus melakukan hal itu dengan baik dan benar Nah adik-adik tetaplah rajin berdoa dan mohon selalu permohonan dari roh kudus Agar roh kudus membimbing adik-adik, roh kudus menolong adik-adik untuk melakukan hal-hal yang bah dengan baik Ya betul Nah adik-adik mari kita sama-sama buka dari kitab Matius Ayo kita buka dari kitab Matius pasal yang kelima Sudah dapat semuanya? Pasal kelima ayat 16 Kita baca sama-sama ya Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga Oke adik-adik demikianlah ayat ini menjadi penutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini Oke kita sama-sama baca ya ini untuk ayat hafalan Matius 5 ayat 16 Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga Nah demikianlah firman Tuhan Tuhan Yesus menolong dan membimbing adik-adik Amin Oke adik-adik sekarang kita akan masuk dalam aktivitas minggu ini Kira-kira apa ya aktivitas minggu ini? Nah Kak kalau misalnya untuk yang anak TK kita akan membuat gember hati Nah untuk anak kecil dan anak kelas tanggung kita akan membuat pembatas alkitab Nah pembatas alkitab yang sudah adik-adik buat ini nanti dihafalkan ya Oke sekarang kita akan siapkan bahan-bahan yang akan diperlukan untuk membuat hati dan pembatas alkitab Nah adik-adik untuk aktivitas yang anak TK Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah Adik-adik butuh kertas Kertasnya boleh kertas apa aja Boleh kertas origami Boleh kertas bupalo Atau kertas hapa es Pokoknya seadanya adik-adik aja di rumah Nah setelah itu adik-adik juga butuh gunting Untuk menggunting pola hati Nah setelah itu adik-adik bisa menggambar pola hati di kertas setelah adik-adik siapkan Setelah itu adik-adik bisa gunting menggunakan gunting Nah kalau sudah adik-adik dapat menulis seperti ini Rajin berdoa, jujur, sabar, dan rendah hati Adik-adik juga bisa hias nih yang kayak gini tuh Ada pitanya boleh warna merah, boleh warna abu-abu Pokoknya seadanya adik-adik Nah Kak gimana tuh pola untuk yang pembatas alkitabnya? Nah untuk pembatas alkitabnya Bahan-bahannya sebenarnya sama Boleh menggunakan kertas hapa es Boleh menggunakan kertas origami Atau kertas apapun yang adik-adik punya yang ada di rumah Lalu nanti kita bentuk Bentuknya terserah Kak Kalisa punya contoh Bisa berbentuk seperti ini Persegit anjang saja Nanti setelah sudah dibentuk seperti ini Nanti adik-adik tulis Seperti ini Yang terambil dari kitab Matius Pasal 5 ayat 16 Yang berbunyi Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang disorgan Jangan lupa setelah membuat pembatas alkitab ini Adik-adik harus menghafalkannya Lalu foto dan videonya kirim ke kakakannya Mungkin itu saja yang bisa adik-adik siapkan Nah setelah selesai adik-adik membuatnya Adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa Untuk memfoto hasil aktivitas adik-adik Dan dikirimkan ke kakak layan Nah Kalisa Kalau untuk yang anak tanggung Gimana tuh kehafalannya Nah untuk anak kelas tanggung Setelah adik-adik membuat pembatas alkitab ini Dihafalkan Dan video fotonya juga Dikirimkan ke kakak layannya Oke Selamat mengerjakan adik-adik Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Untuk merespon pembacaan firman Tuhan kita Marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233 Baik yang 1, ke 3, dan ke 4 Yesus menginginkan daku Bersinar baginya Dimanapun ku berada Ku mengenangkannya Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar Bersinar Aku bersinar terus Ku mohon Yesus menolong Menjaga hatiku Menjaga hatiku Agar bersinar 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 Meniru Tuhanku Bersinar 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 Aku bersinar Aku bersinar Terus Aku pun ingin bersinar Dan melayaninya Hingga di sorga ku hidup Senang bersinar Senang bersamanya Senang bersamanya Bersinar 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 Itulah kehendak Yesus Bersinar 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 Oke adik-adik Kita akan masuk dalam doa syafaat Duduk yang manis Kita akan berdoa ya Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang maha baik Kami kembali ke hadiratmu Tuhan Bersyukur Dan berterima kasih Atas semua berkat Yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kami semua Sehingga Sampai pada saat ini kami boleh merasakan kasih setiamu Dalam kesehatan yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Karena saat ini kami boleh Beribadah Walaupun masih dalam bentuk online Tuhan Yesus Pada pagi hari ini Kami ingin berdoa Untuk gereja Gereja kami Yaitu Gereja GPIB Immanuel Jemaat Jadi Bekasi Tuhan Yesus Pada pagi hari ini Kami ingin menyerahkan Pendeta kami Para Presbiter Komisi Dan semua yang bekerja Dalam pelayanan Di Gerejamu Tuhan Kira-kira Tuhan Yesus Selalu membimbing Dan menyertai Pelayan-pelayan kami Yang berada di Gereja Agar mereka semua Tuhan Dapat melakukan Seluruh pelayanan Dengan baik Dengan penuh sukacita Dan dengan Kerendahan hati Tuhan Yesus yang baik Kami juga ingin menyerahkan Untuk ibadah-ibadah kami Tuhan Yang saat ini Dilaksanakan Secara simulasi Tuhan Yesus juga Berkati Agar semuanya Berjalan dengan baik Sesuai dengan kehendak Tuhan Tuhan Yesus berkati Segala program-program Yang ada di Gereja kami Tuhan Biarlah Apa yang pelayan-pelayan Kami lakukan Itu hanya untuk Hormat dan Kemuliaan Nama Tuhan Tuhan Yesus Mau berkati Segala Pelayan-pelayan Kami Tuhan Sehingga mereka Dapat melakukan Seluruh pelayanannya Dengan baik Dengan penuh tanggung jawab Dan kerendahan hati Terima kasih Tuhan Yesus Kami juga mau berdoa Untuk kami semua Yaitu Pelkat Pelayanan Anak Tuhan Yesus berkati Kami semua Adik-adik Dari sektor pelayanan Satu Sampai Sembilan Maupun juga Pospel Karangsatria Tuhan Yesus berkati Agar kami Selalu Tetap bersemangat Dan rajin Mendengarkan firman Tuhan Melalui Ibadah Pelayanan Anak Secara online Ini Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan juga Sertai dan Urapi kami Para kakak-kakak layan Agar kami Dapat melayani Adik-adik Dengan penuh Sukacita Dan tanggung jawab Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa Dan perohonan syukur kami Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk pagi ini Atas berkat Yang engkau berikan Kepada kami Tuhan Yesus Kami mau berdoa Untuk teman-teman Tuhan Yesus Berkati Teman-teman Supaya Mereka Selalu Sehat Dan kuat Menjadi anak Yang pintar Dan rajin Impah Terima kasih Tuhan Yesus Inilah Doa Yang kami Mau sampaikan Kepadamu Tuhan Yesus Berkatilah Kedua orang Tua kami Agar Mereka Selalu Diberikan Kesehatan Dan Kesabaran Limpahkan Limpahkan Mereka Rejeki Secukupnya Dan Hindarkanlah Mereka Dari Marah Bahaya Sempurna Kanlah Kasih Mereka Satu sama Lain Sehingga Mereka dapat Menjaga Janji Janji Setia Mereka Amin Ya Tuhan Allah Bapak yang Bertahta dalam Perajaan Surga Tuhan Yesus yang Maha Baik Terima kasih Tuhan Atas setiap penyertaan yang Tuhan memberikan Kepada kami Dalam sepanjang hidup kami Tuhan Dalam rangkaian Doa Syafat kami Pada pagi hari ini Kamu juga mau membawa Bangsa negara kami Tuhan Bangsa Indonesia Tuhan mau memberkati Bangsa negara kami Dengan setiap Keadaan yang ada Tuhan memberkati Setiap permasalahan Yang ada Ya Tuhan Berkatilah permasalahan Pandemi Kira dapat cepat Selesai Ya Tuhan Tuhan juga mau Memberkati Bapak Presiden Beserta jajarannya Kiranya mereka Dapat Menangani bangsa Negara kami ini Dengan penuh hikmat Serta kebijaksanaan Yang Tuhan berikan Ya Tuhan Tuhan Yesus Tuhan juga mau Jauhkan bangsa Negara kami ini Dari segala marah Bahaya Tuhan Maupun bencana-bencana lainnya Ya Tuhan Doa yang jauh Dari sempurna ini Kami sempurna Makan hanya dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah mengajarkan kami Berdoa sempurna Berpakatnya Dari surga Dikuduskanlah mamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Yang akan segalakan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah Bawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selam Malam Amin Adik-adik Sekarang kita akan memberikan Persembahan Kita akan menyanyi Dari Kidung Ceria 329 Ya Tuhan Terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Atas yang engkau beri Makanan dan minuman Dan segala rezeki Haleluya 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 Amin Adik-adik Mari kita berdoa Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Atas kebaikanmu Di sepanjang Kehidupan kami Engkau begitu Memberkati kami Dengan Memberikan Kesehatan Kekuatan Kepintaran Segalanya Bagi kami Kini Bapak Kami mengembalikan Cinta Dan kasihmu Yang kau telah Berikan bagi kami Kau berkati Persembahan Yang kami berikan Ini Bapak Sehingga berguna Bagi pelayanan kasih Terima kasih Tuhan Yesus Amin Oke adik-adik Kita akan Masuk dalam penutup Dibadah kita pada pagi hari ini Pesan kakak-kakak Untuk adik-adik yang ada di rumah Marilah kita lakukan kebaikan Yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita Hanya untuk hormat dan kemuliaan Nama Tuhan Dan untuk menyenangkan hati Tuhan Allah Nah adik-adik Mari kita berdiri Kita akan menyanyi Dari Kidung Ceria Bapak Antarkami Bapak Antarkami Bapak Antarkami Dan juratkan kasih-Mu Adik-adik untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini Mari kita bersatu dalam doa Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak yang bertahat dalam perajaran surga Terima kasih Tuhan Yesus Atas setiap penyertaan yang masih Tuhan berikan kepada kami Dalam sepanjang hidup kami Tuhan pada pagi hari ini Kami setelah menyelesaikan ibadah kami Kiranya ibadah kami Dapat berkena di hadiratmu Tuhan Dan firman yang telah disampaikan Dapat menjadi pedoman dan berkat bagi kehidupan kami yang lepas hari Semuanya kami serahkan dalam tangan penghasilanmu saja Terima kasih Tuhan Yesus Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Terima kasih Bapak di dalam surga Bapak di dalam surga Selamat hari Minggu adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pelayanan anak minggu ini. Nah, Kak Ayu, Kak Ade, dan Kak Lisa mengingatkan untuk jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sudah menonton!